Berikutnya Pemirsa Menkom DG Mautia Afid mengatakan bahwa kementeriannya akan berbenah dengan melakukan restrukturisasi internal pasca sejumlah pegawainya ditetapkan sebagai tersangka kasus cuja online. Penambahan yang mungkin tidak tersangka, ya kita nggak tahu kalau tersangka kan bukan di sini mbak ya, tapi mungkin penambahan orang-orang yang memang posisinya tidak sesuai SOP kan kita harus pindahkan dari tugasnya gitu. Jadi lebih ke ini kok organisasi internal yang kita benahi orang-orangnya pada tempatnya masing-masing sesuai dengan SK. Kerjasama dengan OJK, PPATK itu kita giatkan, kami juga sudah ketemu dengan Ketua OJK, Kepala PPATK, juga kementerian-kementerian terkait gitu ya. Dalam hal ini konsolidasi di internal sudah dilakukan, pemberhentian kita sudah lakukan, kemudian investigasi terhadap ada kemungkinan penambahan misalnya, ya paling tidak dari SOP-SOP mungkin ada orang-orang yang ditempatkan di tempat yang salah, ini juga sedang kita lakukan.